Coba dulu Wangi banget Wangi banget ya Coba lihat Gimana rasanya Manisnya enak Enak banget ya Kas banget ya Bismillahirrahmanirrahim Sore ini kebun kita Kedatangan tamu Ya ini Tau paling jauh kayaknya ini Dari Jakarta Raya Masalah Teh Ayak Sama Bro Arya Ini lu pada ngapain lu kesini Nyasar nih kari dulu Nyari lo jeki masalah Survei Aren Lihat nih Ini kayaknya keren Kalau di Mau nyoba naik gak Biar orang tau betipar tuh Goyang-goyang dulu Ini pohon aren Lokal Jadi yang ngerawat disini adalah Kak Kai Ya Kai Aduh Baik lihat Baik lihat Nah Ini om Arya Biar tau Biar merasakan bagaimana Jadi seorang petani aren Wah sepelan hati-hati Nah itu nanti dipukul-pukul om Ya itu yang dipakai Itu mayang namanya Kalau di orang sini Sebutnya mayang Nah mayang itu Kurang lebih perawatan Sampai Satu setengah bulan Sampai dua bulan Kemudian Di Perawatannya dipukul-pukul ya Dipukul-pukul Kalau orang sini bilang Ditoki ya Toki-toki Baru dipotong Yang di atas itu Kolang-kaling Nah ini penghasil Gula semut Satu pohon ini bisa Satu liter kurang lebih Satu hari om ya Satu liter ini Eh satu pohon ini bisa Satu liter satu hari Di Apa diambil Dua kali ya Pagi sore om ya Pagi sore Mau pengalaman ya pohon Tidak Tidak ya Cukup Nah ini Ini Kak Undeng Sama kai Duh malah kabur Ini kebun berapa luas Pak kai Ini Ada Ada Sekitar Tiga Tiga hektare Tiga hektare Ada berapa pohon di sini Ini Lokasi satu ini Saya sudah Lupa Perhitungannya itu Ada Lebih dari 200 Sekitar 200 ya Yang sudah dirawat berapa Yang Dirawat sekarang Baru 6 Dirawat 6 Terus Yang sudah diambil Niranya berapa Eh 4 4 4 pohon 4 pohon itu jadi Sehari bisa berapa Berapa kilo gula 5 kilo per hari Pak 5 kilo per hari Berarti dalam satu minggu 35 kilo 35 Kilo Wah Sudah Sudah menurun Pak Kalau di bulan-bulan kemarin Itu yang Saya olah ada 6 Ada 6 Per hari di 60 Ini yang Masih diolah berapa Masih dirawat berapa Yang dirawat 6 6 Dan masih lagi Banyak lagi tuh Yang belum Banyak Insya Allah Enggak habis-habis ya Sambil tanam nanti ya Jadi penghasilan per minggu Bisa dapat berapa ini per minggu Ini tinggal sekitaran 40 kilo Pak 40 kilo Dapat sekitar 1 jutaan 800an ya Masalah luar biasa Ini kalah gaji-gaji Apa namanya Star WMR Star WMR Wow Insya Allah kalah ini Ini kekayaan alam Indonesia Luar biasa Bumi katulistiwa Alam tropis Bisa ditanamin apa aja nih Tuh lengkap tuh Ada Ini tanaman yang disini apa aja Pak Kai Ada cengkeh kemiri Dengan kayu manis Cengkeh kemiri Kayu manis Dengan penaren Pak Judulnya Rempah-rempah bos Ini yang gara-gara kita Dijajah sampai lama ini Wow Nafatilas nih Makanya kalau kita gak Olah Kayanya Ada yang salah deh Rugi deh kayaknya gitu ya Ya Nah kita Kita mas Apa Tempat pengolahan Dari yang tadi Ditipar Ketempat pengolahan Nira Om Kai Liatin Om Kai Ini berapa Muat berapa Kilo Berapa liter ini Ini Sudah hasil tampungan Satu hari setengah Pak Tampungan satu hari setengah Ini bisa jadi berapa Kilo gula ini Tujuh kilo setengah Tujuh kilo setengah Iya Terus berapa lama Kira-kira Ininya Apa namanya Prosesnya Iya Kalau masih air nira Seperti ini Sekitar 2 jam 2 jam ya Sampai dengan jadi Sampai dengan jadi Gula semut ya Sudah Alhamdulillah Ini tempat beliau Balombo Kalau orang sini bilang Balombo Tempat mengolah Gula Oh dibiarin aja Ada Ada apa namanya Biar dicoba Ada gelas Ada gelas bersih Mau nyoba gelas bersih Sudah ditap Sudah ditap Sudah dicapai Sudah dicuci Ya coba Coba dulu Bagaimana rasanya Langsung dari alam Nanti kalau dibawah Sudah beda ceritanya Oke Coba dulu Wangi banget Wangi banget ya Coba lihat Gimana rasanya Manisnya enak Enak banget ya Kas banget ya Om Aria Sabar ya Sebentar lagi Setengah jam lagi Om Aria Buka puasa Sementara lagi Belum tidak puasa Bisa menikmati Manisnya nira Yang paling penting Di hutannya ini mahal Pada nyasar nih Ceritanya ya Kalau di Kota sudah biasa Ini di hutan bos Di tengahnya Gorontalo Pedalaman Gorontalo Ini sekelilingnya hutan semua bos Sekelilingnya hutan Hutan semua Biar tahu Di tengah Nah ini kita di puncak Nah disana itu kelihatan Gorontalo Utara Laut Gorontalo Utara Pantai itu Sana itu Oke Terima kasih om kak ya Terima kasih